Intro Sore hari di pangkalan berandan di sebuah teras rumah, seorang remaja membacakan dialog dari sebuah buku di hadapan ibunya. Dengan penuh semangat, dia bacakan seakan sedang bermain drama. Tanpa sadarnya, suara yang bersemangat dan begitu nyaring mengundang perhatian tetangganya. Tak lama, dua polisi Belanda datang untuk menangkap remaja tersebut. Ternyata, pemerintah kolonial sedang mewaspadai gerakan perlawanan dari rakyat pribumi di seluruh pelosok negeri. Sehingga remaja tersebut harus digelandang ke markas polisi Belanda untuk diintrogasi dan bukunya pun disita. Kejadian itu pun menyadarkan remaja yang bernama Hairil Anwar bahwa karya sastra dapat menjadi senjata untuk melawan penjajah. Tulus bin Manan merupakan seorang pegawai pemerintah kolonial yang menjabat posisi kontroler. Setelah menikah dengan Saleha, putri bangsawan Koto Gadang, keduanya dianugerahi anak bernama Hairil Anwar yang lahir pada 26 Juli 1922. Hairil begitu dimanjakan secara material, namun ia kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang tidak harmonis. Ayah ibunya kerap bertengkar hebat dikarenakan karakter keduanya yang sangat keras. Setiap kali orang tuanya bertengkar, Hairil kerap lari ke rumah neneknya yang jaraknya cukup dekat dengan rumahnya. Peran pelindung dan tempat mengadu inilah yang membuat sang nenek menjadi sosok yang sangat penting untuk Hairil. Pada akhirnya, Hairil memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Jakarta. Tak berselang lama dari keberangkatannya, ia mendapat kabar kematian neneknya tercinta. Kehilangan itu kemudian menjadi pendorong Hairil untuk menulis sajak Nisan pada 1942. Sajak pertamanya yang langsung mengangkat nama Hairil Anwar sebagai penyair. Saat Jepang menduduki Indonesia pada Maret 1942, kehidupan Hairil Anwar pun dihadapkan pada kondisi yang sulit. Terputusnya hubungan Jawa dan Sumatera turut memutuskan kiriman uang ayah Hairil kepada Hairil dan ibunya di Jakarta. Hairil yang menganggur pun harus putar otak untuk dapat bertahan hidup. Bersama Des Alwi, anak angkat Sultan Syahrir, Hairil menjual barang bekas dan barang curian seperti sepatu bud dan lampu bohlam bekas di pasar Senin. Namun bisnis mereka tak bertahan lama dan situasi pun semakin memburuk. Meski awalnya ia dan ibunya bisa menumpang di rumah Syahrir yang merupakan saudara ibunya, keduanya kemudian harus pindah ke gubuk kecil di kebun siri setelah Syahrir pindah rumah. Dalam keterpurukan inilah, Hairil kemudian membuat sajaknya yang paling terkenal. Aku. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup seribu tahun lagi. Sajak aku mendapat tanggapan positif dari para penyair dan sastrawan muda. Tulisannya yang mendobrak aturan-aturan kaku dianggap telah memberikan angin segar bagi kesusastraan Indonesia. Sehingga Hairil pun disebut pelopor Angkatan 45 oleh H.B. Jasin. Angkatan yang lebih bebas dan berani dalam menuliskan perasaan mereka. 1 April 1943. Jepang mendirikan pusat kebudayaan bernama Keminbunkasidoso untuk mengasah bakat seni rakyat Indonesia. Di bawah pengawasan mereka, karya seni seperti film, pertunjukan, dan tulisan selalu diarahkan agar tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Namun pengawasan itu tak menghentikan Hairil untuk menulis puisi yang bebas dari kekangan Jepang. Hairil pun dengan berani menulis puisi-puisi yang membangkitkan semangat juang seperti Diponegoro dan Siap Sedia. Namun, perlawanannya bukan tanpa risiko. Pada 1944, ia pernah ditangkap Ken Peitai akibat puisi Siap Sedia yang terbit di Asia Raya. Tanganmu nanti tegang kaku Jantungmu nanti berdebar berhenti Tubuhmu nanti mengeras batu Tapi kami sederap mengganti Terus memahat ini tugu Darah kami panas selama Badan kami tertempa baja Jiwa kami gagah perkasa Kami akan mewarna di angkasa Kami pembawa kebahagiaan nyata Kawan-kawan Dan kita bangkit dengan kesadaran Mencucuk, menerang hingga belulang Kawan-kawan Kita mengayun pedang ke dunia terang Baris mengayunkan pedang ke dunia terang Berakibat menarik Hyrule Menghadapi siksaan dan interogasi Ken Peitai Karena dianggap mengajak rakyat Indonesia Untuk melawan Jepang Meski sudah merasakan siksaan berat Dari Ken Peitai Semangat juang Hyrule tidaklah padam Tak hanya menyebarkan semangat juang Lewat puisi Hyrule juga lah yang memberikan slogan Untuk poster perjuangan rakyat Indonesia Yaitu Bung Ayo Bung Yang tertulis dalam poster karya pelukis terkenal Avandi Meski usulan Hyrule sempat membuat para seniman tertawa Karena berasal dari panggilan yang sering digunakan pelacur Namun slogan itu pada akhirnya berperan Membangkitkan semangat juang rakyat Indonesia Pada masa revolusi Setelah Perdana Menteri Sahrir menetapkan Jakarta Sebagai kota diplomasi Seluruh kesatuan militer diperintahkan mundur ke pinggiran Jakarta Kepergian tentara ini pun juga diikuti oleh sebagian penduduk Jakarta Termasuk Hyrule Anwar yang mundur ke Karawang Di kota inilah Hyrule kemudian menjadi saksi yang mencatat kekejaman Belanda Desember 1947 Karawang diselimuti bau asap isu dan darah yang menyengat Dalam gelap malam yang mencekam Hyrule menyaksikan mayat-mayat manusia Dan binatang bergelimpangan di jalan, rawa-rawa, sungai, dan pepohonan Pemandangan mengerikan itu datang dari operasi militer besar-besaran tentara Belanda Untuk membersihkan daerah yang dicurgai sebagai sarang pasukan Republik Pembantaian ini kelak dikenal dengan pembantaian rawa gede Beberapa bulan setelah menyaksikan pembantaian tersebut Hyrule membuat puisi Karawang Bekasi pada 1948 Yang meski memiliki kontroversinya sendiri sebagai puisi saduran Young Dead Soldiers Karya Archibald Markles Tetap menjadi karya besar yang masih dikenang hingga saat ini Kami yang terbaring antara kerawang Bekasi Tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami Terbayang kami maju dan mendekat hati Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berletak Kami mati muda Yang tinggal tulang diliputi debu Kenang-kenanglah kami Yang tinggal tulang-tulang diliputi debu Beribu kami terbaring antara Karawang Bekasi Sayangnya, cara hidup Bohemian Hyrule membuatnya tak berumur panjang Setelah bercerai dengan istrinya Habsa Kondisi kesehatan Hyrule terus menurun Ia diusir oleh Habsa pada 1949 Yang sudah tidak mampu mentolerir suaminya Meski saat itu Hyrule sudah dikaruniai anak perempuan yang ia bernama Eva Wani Alisa Namun ia harus menolak mencari pekerjaan tetap yang dapat menghidupi keluarganya Pola hidupnya yang kemudian semakin berantakan membuat tubuh Hyrule semakin lemah Berbagai penyakit yang dideritanya membuat Hyrule tidak nafsu makan dan kesakitan Setelah terus menerus muntah berdarah dan demam tinggi Hyrule pun digotong oleh Sam Soeharto ke Sibizen Namun Hyrule hanya bertahan beberapa hari sebelum mengembuskan nafas terakhirnya Pada 28 April 1949 Kepada Habsa, ia hanya meninggalkan satu ons gula merah Sepasang sepatu dan kaos kaki hitam Selembar uang rupiahan Dan map berisi kertas sajak-sajaknya Kematian Hyrule telah ia ramalkan dalam sajaknya Empat hari setelah kematiannya Yasin menemukan sajak Hyrule yang menyebut nama tempat pemakaman umum Karet Sajak yang kemudian diterbitkan dengan judul yang terampas dan yang putus itu Memiliki judul asli Buat Mirat Nama seorang perempuan yang nampaknya selalu terkenang dalam hidup Hyrule Di karet Di karet sampai juga deru dingin Aku berbenah dalam kamar Dalam diriku jika kau datang Dan aku bisa lagi lepaskan kisah baru padamu Tapi kini Hanya tangan yang bergerak lantang Ada banyak perempuan yang namanya diabadikan dalam sajak Hyrule Namun, perempuan yang memberikan inspirasi terbesar untuk Hyrule adalah Sumira Berawal dari ketertarikan Sumira terhadap Hyrule Saat pertama melihatnya di pantai Keduanya kemudian dipertemukan kakak Sumira Yang merupakan hakim persidangan Hyrule Atas perkara pencurian seprey Dalam waktu singkat Dimulailah kisah asmara gadis pelukis dengan penyair bermata merah Mereka pergi berjalan-jalan Menonton film di bioskop Makan di restoran Hingga saling menemani aktivitas masing-masing Sayangnya, dunia Hyrule dan Sumira tidak bertahan lama Orang tua Myrat yang khawatir dengan hubungan Myrat langsung menyuruhnya pulang ke Paron Seki Hyrule kemudian menyusul ke Paron untuk melamar Myrat Lamarannya ditolak Karena ayah Myrat mensyaratkan Hyrule harus punya pekerjaan tetap Perpisahan terpaksa dengan gadis yang sangat ia cintai pun Nampaknya menjadi patah hati terbesar Hyrule Selain pernah menulis sajak putih untuk Myrat pada 1944 Hyrule juga pernah menulis dua sajak Myrat muda, Hyrule muda Dan yang terampas dan yang putus Pada tahun terakhir hidupnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton